Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Berita 1 pemirsa posko informasi insiden jatuhnya pesawat Lion Air yang didirikan di Bandara Halim Perdana Kusuma hingga hari ini terus didatangi pihak keluarga korban. Untuk mengetahui informasi terkini kita segera bergabung bersama Gabriella Agata, Juru Kamera Yusuf Akbar di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Selamat malam, Gabby. Ya, Gabby, bagaimana update dan kondisi di posko pendataan korban Halim Perdana Kusuma saat ini? Ya, selamat malam, Andra. Ya, hari ini hingga malam hari ini baru saja kami saksikan ada salah satu anggota keluarga yang bukan inti yang datang menuju ke posko pendataan utama dari Bandara Halim Perdana Kusuma ini. dikarenakan keluarga inti korban masih mengalami trauma dan sangat terpukul sekali sehingga tidak dapat menghadiri sendiri untuk melakukan proses pendataan. Namun karena keluarga yang hadir bukan perubahan keluarga inti, maskapai penerbangan Lion Air tidak dapat melakukan proses pendataan itu sendiri. Dan jadi hingga malam hari ini ada sekitar tujuh orang anggota keluarga yang sudah datang ke sini untuk melakukan proses pendataan. Di sini juga yang dapat kami pantau, karangan bunga terus ada berdatangan dari berbagai pihak yang turut menyampaikan bela sungkawanya terhadap korban Lion Air JT 610. Lalu hingga saat ini kami juga terus masih menantikan pihak keluarga yang datang ke posko ini karena posko ini akan terus dibuka selama 24 jam sampai waktu yang belum ditentukan. Andra? Iya, Gabby bisa Anda ceritakan bagaimana mekanisme pendataan yang dibuat di sana? Baik Andra, jadi memang bagi keluarga yang datang ke posko ini, mereka akan segera melapor dan kemudian akan melalui proses pencocokan nama antara keluarga korban dan juga korban. Kemudian pihak keluarga inti saja yang nantinya diperbolehkan untuk mengisi formulir yang berisi detail dari pihak keluarga untuk nantinya dapat dihubungi oleh maskapai Lion Air jika ada update yang terbaru. Lalu kemudian pihak maskapai akan memberikan sebuah ID card yang nantinya ID card ini juga akan digunakan oleh keluarga untuk mendapatkan fasilitas transportasi menuju ke hotel yang juga merupakan fasilitas dari maskapai Lion Air yaitu di Ibis, Cawang. Dan untuk datang ke sini pihak keluarga diminta untuk memberikan KTP pelapor dan juga kartu keluarga yang berisikan identitas dari korban sendiri. Dan bagi keluarga yang ingin mengunjungi rumah sakit Polri Keramat Jati secara langsung juga akan difasilitasi oleh pihak maskapai Lion Air. Dan kemudian dari pihak keluarga ini yang nantinya akan berada di rumah sakit akan melakukan proses pendataan antemortem dan juga tes DNA. Namun menurut informasi yang baru saja kami dapatkan dari pihak rumah sakit Keramat Jati, ini proses identifikasi sedikit terhambat dan belum dapat dilakukan hari ini. Dikarenakan data 185 data antemortem yang ada dan juga 70 data DNA yang ada ini masih belum dapat dilakukan proses verifikasi karena janasah yang ada ini dalam bentuk yang tidak utuh. Begitu Andra update dari Halim Perdana Kusuma. Baik, terima kasih Gabriela Agata melaporkan langsung dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta.